Oke boy, balik lagi sama gue Aldirais di channel velg terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Wheel Kali ini gue lagi ada di salah satu official store HSR Wheel yang ada di kota Jakarta Tepatnya ada di Cimanggis nih daerahnya Ini ada alamat lengkapnya di bawah sini Oke, jadi kali ini gue akan bikinin video tentang Racing vs Elgan lagi versi Aldirais Kebetulan kali ini velg-velg yang akan gue kasih lihat sama temen-temen Itu adalah velg-velg yang ada di ring 15 Kalau nggak salah sih PCD-nya ada di double PCD di 400 dan 414 So, jangan di skip buat kalian semua yang pakai mobil-mobil tertentu Terutama city car Jepang, tonton sampai habis Tentukan pilihan dan langsung ganti velg Nah, untuk pilihan yang pertama gue udah milih Ini adalah HSR Keseki dengan spesifikasi ring 15 lebar 7,5 dengan offsetnya 38 WPCD di 400 dan 414 Nah, ini HSR Keseki ini masuk ke dalam elegan versi gue yang pertama Kenapa? Karena kita bisa lihat serta sama Yang pertama dari desainnya ya Desainnya dia itu menurut gue desainnya sangat simpel banget nih Jadi, dia memiliki 1, 2, 3, 4, 5 Dia memiliki 11 palang Yang dimana setiap palangnya itu stride langsung ke bagian outer lipsnya Ya, sesimpel ini Udah gitu, yang kedua gue suka desain itu adalah Bagian lubang bautnya itu dia ada di dalam, masuk ke dalam ya Jadi, dia nggak rata dengan si, apa namanya Dengan si palang-palangnya Tapi, dia agak masuk ke dalam Jadi, kelihatan rapi dan simpel banget Terus, yang ketiga dari segi warnanya Jadi, kalau misalnya kita bisa lihat Ini mungkin sebenarnya warna velgnya Ini fullnya itu adalah warna hitam full Tapi, dikasih aksen polis di bagian face palang Sama di bagian lipsnya Jadi, bener-bener berhubung Berhubung warna polis ini memang agak-agak susah dilihat nih Dikasih aksen hitam-hitam di bagian sisi-sisi Di bagian inner barrelnya ini Sangat ngebantu banget memperlihatkan desain dari HSR Keseki sendiri Nah, ini cocok banget buat kalian yang memang Suka model-model elegan untuk mobil-mobil kesayangan kalian Penasaran? Langsung fitting aja Nah, untuk selanjutnya di elegan Gue punya HSR CK05 Yang dimana dia memiliki spesifikasi ring 15 Dengan lebar 6,5 Dengan offsetnya 42 Tentunya di double PCD di 400 dan 4,114 Oke, kita akan lihat Dari yang pertama dari desainnya CK05 ini memiliki 1, 2, 3, 4, 5 Dia memiliki 10 palang Yang dimana di setiap palangnya itu dia straight to older lips Ini bagus banget Kenapa? Gue suka palang itu Dia langsung ke ujung lipsnya Kenapa? Supaya velgnya itu jadi kelihatan lebih besar Misalnya ini ring 15 Ya bener-bener kelihatan kayak ring 15 Karena kalau dia bisa Biasanya kan ada yang sampai setengah doang gitu Segala macem Velgnya ntar jadi kelihatan lebih kecil Tapi balik lagi itu selera sih Terus yang kedua Desainnya itu gue suka di antara palang dan palangnya itu Di sini semacam kayak ada bentuk akar Ya ada bentuknya di sini Di setiap palang-palangnya Nah ini yang menurut gue Bikin velg CK05 ini terlihat sangat elegan di mata gue Terus yang ketiga dari warnanya Kebetulan ini warna yang kita pegang ini adalah magnesium Atau warna apa ya? Warna besi ya Tuh ya Mungkin kalau misalnya kita awamnya Ngeliatanya kayak warna grey ya Warna grey ini manis banget Bakal tampil elegan banget di mobil-mobil Kesayangan kalian nih Kalau menurut gue Terus yang ketiga nih Di bagian palangnya Di tengah-tengahnya nih Di bagian lubang-lubang bautnya Dia memang sejajar dengan palangnya Namun rapi Teman-teman bisa perhatikan Buletan-buletannya memang rapi Karena seperti Apa ya? Bisa dibilang itu proporsional lah Dengan bentuk desain dari CK05 ini Selanjutnya di elegan Kita milih HSR Oita Dengan spesifikasi ring 15 Lebarnya 7 Dengan obsetnya 40 Tentunya dengan double PCD di 400 Dan 414 Di ring 15 Oke yang pertama kita dari desainnya dulu Yang pertama Oke Oita sendiri dia punya 1, 2, 3, 4 Dia memiliki 8 palang Yang dimana di setiap palangnya itu Berbentuk akar ya Jadi dari 1 Memecah jadi 2 Nah 1 jadi 2 Nah ini yang benar-benar bikin Desainnya itu terlihat sangat elegan sekali Terus yang kedua Di bagian-bagian ujung palangnya ini Ada ripet-ripetnya Berwarna polis Jadi benar-benar tampilannya Ih elegan banget Yang ketiga nih Dari lipsnya ya Dia memiliki lips yang celong Ya teman-teman bisa lihat Lipsnya celong Nah Lips celong ini nih Yang menurut gue Dasyat banget nih Udah gitu lumayan loh celongnya Mungkin sekitar ada 4 sampai 5 cm 4 cm ya 4 cm ada loh Tuh ya Nah Selanjutnya kita lihat Dari bagian warnanya Kalau misalnya kita lihat Secara sekilas Memang warnanya ini kayak Single Single warna ya Satu warna doang ya Tapi sebenarnya ini adalah Ada perpaduan 2 warna Nah ini antara silver dengan polis Ya jadi di bagian face-nya Ini full warna silver Namun di bagian dock Basic warna dock Udah gitu di ripet Dan di bagian lipsnya Itu berwarna polis Nah ini benar-benar bikin Oita ini Jadi tampak elegan sekali Nah untuk line up racing Yang pertama gue udah siapin Ini adalah HSR-FE02 Yang dimana velg ini adalah Hasil kolaborasi antara HSR Wheel Dengan Mas Fitra Eri Dia memiliki spesifikasi ring 15 Dengan lebar 6,5 Dengan offsetnya itu 42 Tentunya di WPCD Di 400 dan 414 Oke kita akan bahas Yang pertama dari segi desainnya dulu Oke teman-teman bisa lihat Desainnya yang pertama Yang paling gue suka adalah Dia di bagian Baut-bautnya ini Sangat rapi banget Proposional Udah gitu Dia semacam kayak diperbesar Di bagian tengahnya Ses Ya kan Ini jadi diperbesar Udah gitu baru dia ngeluarin Palang-palangnya Yang dimana palang-palangnya itu Sebenernya kalau misalnya Teman-teman bisa lihat ini Bisa di antara dua sisi Teman-teman bisa ngeliat ini Palangnya sih Ya Atau teman-teman juga bisa ngeliat Dia palangnya berbentuk U U U Jadi tergantung dari sudut Jadi tergantung dari sudut mana Teman-teman lihat Ini keren banget Udah gitu Yang ketiga Gue suka itu di bagian Balamnya sini Dia ada tongolan lagi Di bagian lipsnya Di barrel ujungnya Barrel inner barrelnya ini Dia ada Emboss-embossnya disini Manis banget Dan yang terakhir dari warnanya Ini warnanya menurut gue Sporty banget Racing banget Ini adalah hyper black Hitam tapi dibikin semacam Lebih hyper lagi Jadi warnanya itu bener-bener Udah Diliat dari segimana-segimana Itu kayak seru aja gitu Nah selanjutnya di racing Gue udah siapin Ini adalah HSR Takasaki Dengan spesifikasi ring 15 Lebarnya 6,5 Dengan offsetnya 40 Tentunya dia di double PCD Di 400 dan 414 Oke Yang pertama kita lihat dari desainnya Dia di bagian Baut-bautnya itu Agak masuk mendelep Kedalem Nah ini juga lumayan manis Ini jadi kalau misalnya kita lihat Ada semi-concave di bagian Tengahnya Nah udah gitu Udah gitu di bagian tengahnya Ini juga dia hampir sama Seperti FN02 Yang dimana dia diperbesar Di bagian tengahnya Nah memang sih Kalau misalnya di tengahnya Dibesarin kayak gini Palang-palangnya itu Jadi kelihatan lebih kecil Tapi menurut gue It's okay, it's fine Ini masih terlihat Seperti Veloc Racing Ya Alirannya Genre-nya Mengarahnya ke Racing look sih Masih Oke Si Takasaki sendiri Ini dia memiliki Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh Kurang lebih dia memiliki Lima belas palang Yang dimana palangnya ini Setiap sisinya proporsional Dari segimanapun Kalian lihat Pasti akan sama Palangnya seperti ini Udah gitu Yang kedua Palangnya ini Dia juga straight Langsung to lips Ya Nah disini gue suka Dan Selanjutnya itu Di bagian lipsnya nih Di bagian lipsnya ini Bener-bener Dibikin sesimpel mungkin Ya Karena kalau menurut gue Racing itu lebih Simple sih Desain-desainnya Melakukan groove-groove Dari velgnya Pasti akan lebih simple Kalau untuk kita Mengejar ke arah racing Nah lipsnya ini Bener-bener Rata Sesimpel itu Dan yang terakhir Ini bagian warnanya Ini warna gold Gue yakin di tahun 2023 Warna velg gold ini Pasti bakal Lebih happening lagi Nah untuk bagian terakhir Di racing Gue udah punya Gue udah siapin Ini adalah HSR Pente Yang dimana Dia memiliki spesifikasi Ring 15 Lebar 6,5 Dengan offsetnya 42 Tentunya Dia adanya Di single PCD aja Di 4x100 nih 4x114 Jangan sedih ya Oke Yang pertama Desainnya sangat simpel sekali Dia memiliki 5 palang Yang dimana Di setiap palangnya itu Dia straight langsung to lips Nah yang gue suka itu apa Di bagian tengahnya ini Dia bener-bener dibikin Proposional Bautnya 4 Dan ini harusnya bisa Dibikin double PCD Nah namun disini Gak dikasih Lobang untuk PCD 4x114 Namun dia ditutup Nah ditutupnya pun Sangat rapi Dan proposional banget Menurut gue Terus yang ketiga Lekukan jadi Dari palangnya Jadi palangnya itu Dia gak lurus gitu aja Dia lurus Udah gitu turun Jadi kalau misalnya Teman-teman istilahnya Zaman sekarang itu Semi-concave Ini manis banget sih Nah HSR Pente pun Juga dilengkapi Dengan sticker Disini teman-teman bisa liat Ada garis warna putih Disini ada HSR Wheel Pente HSR Wheels Disini HSR Wheels juga Nah ini juga bisa Menjadi dua opsi Teman-teman mau pake Stickernya atau enggak Menurut gue Masih sama-sama cakep Tergantung teman-teman Maunya seperti apa Nah itu dia tadi Racing vs Elegant versi Aldirais Gimana menurut teman-teman Di Ring 15 Perlu gue buatin Rekomendasi tentang Buat apa Kalian boleh komentar di bawah Nanti gue akan Coba bikinin Buat kalian Oke Sekali lagi jangan lupa Kalau kalian mau ganti velok Pastikan Kalian sudah Fitting velok itu Kemobrol kalian Kenapa? Karena di HSR Wheel Fitting velok itu gratis Dan tentunya kalian juga Sudah bisa mendapatkan Free Maintains Yaitu gratis balancing Gratis tambal ban Dan gratis nitro gain Coba Kurang apa lagi Kurang banyak apa lagi Gratis sudah dari HSR Wheel Gue Aldirais Nodiri Jangan lupa Ingat velok Ingat HSR Selamat siang